Saudara sorak-sorai menggema di Gaza, Palestina pada Jumat ini hari setelah Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dan petinggi kelompok militan Hamas menyetujui gencatan senjata. Hingga gencatan senjata ini disepakati, total 232 warga Palestina tewas, 65 diantaranya anak-anak. Warga Palestina menyambut gembira kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas setelah 11 hari konflik memanas di jalur Gaza. Bentrokan di Gaza ini juga menjatuhkan korban warga Israel, 12 orang tewas dan 2 diantaranya anak-anak. Gencatan senjata ini terjadi setelah Mesir turun tangan menengahi dan resmi berlaku Jumat pukul 2 dini hari waktu setempat. Beberapa jam sebelum gencatan senjata mulai berlaku, serangan udara Israel menghujani jalur Gaza. Kamera pemantau di dekat perbatasan Palestina merekam serangan yang membobardir langit Gaza pada Kamis malam waktu setempat. Tak lama setelah serangan roket itu, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menyatakan menyetujui tawaran Mesir sebagai penengah gencatan senjata dengan Hamas. Saudara Sekjen PBB Antonio Guterres mengapresiasi Mesir dan Qatar yang telah menjadi penengah dalam proses kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas Palestina usai peperangan panas yang terjadi selama 11 hari terakhir. PBB pun meminta kedua pihak untuk benar-benar menghentikan peperangan ini agar tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!